Amin, haleluya, haleluya, silahkan duduk jemaat Tuhan, shalom, selamat sore semuanya, puji Tuhan, bersyukur, senang pada sore hari kembali bisa beribadah dengan jemaat interkon. Pada sore ini saya mengajak kita membuka kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kesebelas, ayat yang pertama sampai ayat yang kesebelas menulis demikian. Yohanes pasal dua, ayat yang pertama sampai ayat yang kesebelas, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu saatku, waktuku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu, lakukanlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua, tiga buyung, kira-kira 30 galon. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, setelah pemimpin pesta itu mengecap mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, baru lain kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikada yang di Galilea sebagai yang pertama, yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita membaca dan mempelajari Injil Yohanes, Yohanes mencatat ada tujuh mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang pertama dalam ayat yang barusan kita baca, ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dalam satu pesta pernikahan. Mujizat kedua yang dicatat Yohanes, ketika Yesus menyembuhkan anak seorang perwira istana yang sakit sekarat hampir mati disembuhkan Yesus. Mujizat yang ketiga, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang invalid selama 38 tahun di kolam Bethesda. Mujizat yang keempat yang dicatat Yohanes, ketika Yesus memecahkan lima roti dan dua ikan, memberi makan lima ribu laki-laki saja dan sisa 12 bakul. Mujizat yang kelima, ketika Yesus berjalan di atas air. Mujizat yang keenam, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan mujizat yang ketujuh, yang paling spektakuler, yang paling dahsyat, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, bapak ibu saudara sekalian, kalau Yohanes mencatat tujuh mujizat, itu tidak berarti Yesus cuma buat tujuh mujizat. Ada banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, tapi Yohanes signifikan melihat tujuh mujizat ini yang dia sampaikan dalam Injilnya. Matius mencatat mujizat yang lain, Markus mencatat mujizat yang lain, Lukas mencatat mujizat yang lain. Saya belajar satu hal, setiap orang punya pengalaman rohani berbeda-beda. Setiap orang punya kesaksian yang berbeda-beda. Nah, ketika saya mempelajari ayat ini, ada satu pemikiran, ada satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Pertanyaan itu adalah, mengapa mujizat pertama Yesus itu mengubah air menjadi anggur? Bagi saya, sorry, mujizat ini sangat simple, sangat sederhana. Saudara seharusnya, kalau Yesus mau memulai satu pelayanan, ingin memulai launching satu pelayanan, harusnya dibuat mujizat yang spektakuler, yang menarik perhatian masa, yang jadi headline, yang viral. Betul gak saudara? Kalau saya jadi Yesus, mujizat pertama saya membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu pasti heboh, pasti dasyat, pasti spektakuler, pasti luar biasa. Tapi kenapa? Yesus melakukan mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur. Saya menemukan jawabannya. Saudara, mujizat yang terpenting dalam hidup kita bukan kesembuhan. Mujizat terpenting dalam hidup kita bukan berkat berlimpah-limpah. Mujizat terpenting dalam hidup kita bukan perkenyang. Tapi mujizat terpenting dalam hidup kita adalah perubahan, transformasi. Makanya mujizat pertama itu bukan menyembuhkan orang. Mujizat pertama itu bukan berjalan di atas air. Mujizat pertama itu bukan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tapi mengubah air menjadi anggur. Saudara, perubahan jauh lebih penting dari kesembuhan. Jauh lebih penting dari berkat. Kita selalu berdoa minta kesembuhan. Kita selalu berdoa minta berkat. Kita tidak pernah berdoa, Tuhan ubah hidupku, ubah keadaanku. Saudara, malam ini, the greatest miracle bukan healing, bukan blessing, tapi transforming. Perubahan harus terjadi dalam hidup setiap kita. Air berubah menjadi anggur. Sudah lu buat apa? Orang sembuh, tapi karakternya tidak berubah. Buat apa Anda diberkati, tapi hidup Anda tidak berubah. Buat apa? Kemujizat yang terpenting itu perubahan terjadi dalam hidupmu. Salami kiri kalembang, hidupmu harus berubah. Salami kiri kalembang, hidupmu harus berubah. Hidupmu harus berubah. Ada tiga kata yang dipakai. Kata yang pertama adalah transforming. Kata yang pertama adalah water transformed into wine. Water changed into wine. Terjadi perubahan. Terjadi perubahan dalam hati kita. Saudara, saya merasa hal terpenting hari-hari ini. Hati kita harus diubah oleh Tuhan. Banyak orang, saudara, hati ini jahat. Kita bilang hati ini licik. Hati ini kotor, saudara. Harus terjadi perubahan dalam hati kita. Saudara, waktu Tuhan pilih Daud, yang membuat Tuhan memilih Daud bukan karena paras. Bukan karena penampilan. Saudara, Samuel hampir terkecoh. Waktu dia ke rumah Isai, dia pilih Raja, dia hampir terkecoh. Abang-abang Daud gagah-gagah, tujuh orang, ganteng-ganteng, macho, tinggi besar. Tapi Tuhan tidak pilih mereka. Sampai Daud yang paling kecil. Umur 15-16 tahun. Masih imut-imut cute, mirip saya, saudara. Saudara, 15-16 tahun. Kalau saya jadi Samuel, saya akan syok Tuhan. Ya benar saja. Anda 15-16 tahun, mau diharapkan apa? Tapi Tuhan bilang, I choose him. Aku pilih dia. Anda tahu apa yang menyebabkan Tuhan memilih Daud? Bukan karena paras. Bukan karena penampilan. Makanya yang kurang-kurang cakep bersyukurlah. Tuhan tidak lihat paras kita. Tuhan tidak lihat penampilan kita. Herannya kita manusia, kita selalu merawat penampilan. Kita selalu menjaga paras kita. Kita lupa menjaga hati kita. The most important thing is your heart. Tuhan memberkati engkau bukan apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan memberkati engkau. Mengapa anda melakukan? Motivasi hati itu yang buat anda diberkati. Anda datang ibadah hari ini kita senang. Kita bersuka cita. Tapi yang buat anda diberkati ibadah ini adalah, Mengapa? Apa motivasi anda datang dalam ibadah ini? Kenapa banyak orang ke gereja pula tidak diberkati? Motivasinya salah. Kalau anda datang ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya jamin anda akan berjumpa dengan Tuhan. Dan sesuatu akan terjadi dalam hidup anda. Banyak orang melayani Tuhan. Tidak salah melayani Tuhan. Tapi mengapa anda melayani Tuhan? Itu yang penting. Jangan melayani Tuhan karena hobi. Jangan melayani Tuhan karena tidak ada kerjaan. Jangan melayani Tuhan karena nganggur. Jangan melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Makanya jangan heran banyak orang melayani tapi tidak diberkati. Motivasi hatinya salah. Anak-anak muda sekarang semua bilang sama saya, Om-om kami mau jadi pendeta saja. Kaget saya. Kok mau jadi pendeta? Kok gak jadi pengusaha atau entrepreneur? Dia bilang, Om jadi pengusaha susah. Ada bangkrutnya. Jadi pendeta gak ada kata bangkrut. Katanya saudara. Semua ingin jadi pendeta. Kenapa? Karena mereka ingin kaya. Mereka ingin terkenal. Saya bilang sama mereka, sorry maaf ya. Kalau kamu jadi pendeta, kamu melayani. Supaya kamu kaya atau terkenal, kamu salah. Kalau kamu mau kaya jadi pengusaha. Kalau kamu mau terkenal jadi artis. Saya sering katakan mau jadi artis, kok gak cakep banget. Kok gak nanya jawab ya? Cele banget saudara. Betul gak? Saudara sih mau beritahu. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Kalau mau terkenal jadi artis. Tapi kalau Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu. Maka popularitas kekayaan Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Motivasi hati. Hati dus berubah. Saya itu dulu sombong banget. Ya iyalah. Muka mirip apa? Andilau gini saudara. Ganteng intelek saudara. Pinter. Betul gak? Saya sombong. Saya underestimate orang lain. Saya suka melecehkan, membuli orang lain. Sombong. Saya berdaul pilih-pilih orang. Saya gak mau sembarangan orang. Gak level saudara. Tapi Tuhan ubah hati saya. Hati yang sombong. Diubah Tuhan. Menjadi rendah hati. Gak gampang dibentuk Tuhan. Dihancurkan Tuhan. Diubah oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengubah kesombongan saya? Saya dihina. Saya dilecehkan. Saya gak dihargai. Saya di underestimate. Bagi orang sombong. Gak dihargai. Sakitnya tuh disini, 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 disini. Saya mau tanya. Anda gak dihargai marah gak? Anda gak dihargai marah gak? Berarti masih sombong. Anda kalau dilecehkan marah gak? Dibuli marah gak? Berarti Anda masih perlu diubah hatinya. Saudara, hatinya harus diubah. Motivasi hati kita harus diubah. Gak gampang. Orang sombong tuh di dalam hati. Gak kelihatan. Orang iri tuh gak kelihatan. Nah, perlu terjadi perubahan dalam hati kita. Perlu terjadi perubahan dalam karakter kita. Banyak kali Tuhan tidak bisa memberkati kita lebih lagi. Karena masalah karakter. Punya talenta, bagus. Anda gifted, talented, boleh. Anda punya skill, kepintaran, kepandaian, kecakapan. Punya karisma, punya karunia. Bagus. Tapi kalau Anda tidak punya karakter. Anda akan hancur, saudara. Karisma Anda, karunia Anda, bisa mengangkat Anda ke atas. Tapi yang mempertahankan Anda tetap di atas, itu adalah karakter Anda. Dengar. Karunia bisa mengangkat Anda. Tapi yang mempertahankan Anda di atas, itu karakter Anda. Dan karunia Anda tidak akan melampaui karakter Anda. Mentoknya di karakter. Kenapa banyak orang talented, orang gifted, orang punya karunia, punya talenta, punya keahlian. Tapi kok mentok? Kenapa? Yang buat dia mentok itu karakernya. Saudara, harus terjadi perubahan. Di hati kita. Di karakter kita. Harus terjadi perubahan dalam sikap hidup kita. Harus terjadi perubahan dalam mindset kita. Dan Tuhan ingin buat itu malam ini. Bagi Jemaat GB Intercon. Transform your life. Mengubah hidup setiap kita. Mengubah hidup setiap kita. Kata kedua yang dipakai adalah turning. Berbalik, saudara. Kita perlu mengalami turning dalam hidup kita. Terbalik. Berbalik. Tuhan ingin membalik masa depan Anda. Tuhan ingin membalik nasib Anda. Tuhan ingin membalik rubah tangga Anda. Tuhan ingin membalik keadaan setiap kita. Saudara, kata pertobatan. Pertobatan itu dalam bahasa aslinya artinya dua. Yang pertama perubahan cara berpikir. Kalau Anda bicara bertobat. Kita bicara tentang perubahan. Kalau Anda mengaku bertobat percaya Tuhan. Tapi hidup Anda tidak berubah. Something wrong. Anda baru di level menyesal. Ada banyak orang Kristen berbuat dosa, berbuat salah. Menyesal. Tapi tidak berubah. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Melakukan hal yang sama lagi. Kenapa dia menyesal? Tapi orang kalau bertobat. Dia stop. Dia berubah. Dan dia tidak lakukan itu lagi. Saudara, kata kedua dari pertobatan adalah turning. Berbalik. Berapa derjat berbaliknya? Berapa derjat? Berapa derjat? 180 derjat. Jangan terlalu semangat. Sampai berbaliknya 360 derjat. Ini lagi. Dosa lagi. Dosa lagi. Jangan terlalu semangat. Berbalik 180 derjat. Tadinya fokusnya dosa. Sekarang fokusnya kebenaran. Tadi fokusnya setan. Sekarang fokusnya Tuhan. Tadi fokusnya yang jahat. Sekarang fokusnya yang baik. Terjadi turning dalam hidup setiap jemaat. GBI Intercon mulai hari ini. Saudara, hidup anda berbalik. Kadaan anda terbal berbalik. Semuanya berbalik. Saudara, Tuhan ingin turning dalam hidup kita. Yang ketiga. Kata yang dipakai adalah becoming. Becoming. Air menjadi anggur. Becoming. Becoming itu artinya, saudara. Saya mau tanya. Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih mahal? Air atau anggur? Anggur lebih mahal. Hidup kita ini air. Gak ada apa-apanya. Semuanya, wah gak ada apa-apanya. Gak ada nilainya. Tapi Tuhan bisa ubah. Hidup yang tidak berarti menjadi berarti. Hidup yang tidak bernilai menjadi bernilai. Saudara, amin. Kita ini water. Kita ini air. Tadinya cuma penjala ikan. Diubah becoming menjadi penjala manusia. Tadinya cuma gembala coming domba. Becoming apa? Gembala bangsa. Tadinya becoming. 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 Dan Tuhan kan buat itu berubah dalam hidup setiap kita. Nasib mau akan berubah. Keadaan mau akan berubah. Saya gak pernah bayangkan. Saya ini cuma air. Gak ada nilainya. Gak ada artinya. Gak ada gunanya. Yang kayak Agus Lutani itu banyak, saudara. Tapi Tuhan bisa ubah. Air ini menjadi anggur. Manis. Bisa dinikmati. Bisa dicicipi. Dan bisa memuaskan banyak orang. Jujur saya gak pernah menduga. Hidup saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya gak pernah mengira. Hidup saya akan memberkati banyak orang. Saya ini cuma air. Becoming. Anggur. Jangan lihat hidupmu seperti air. Tapi lihat hidupmu seperti anggur. Salah mikirkanmu. Kamu bukan air. Kamu anggur. Hidupmu bukan tidak berarti. Hidupmu berarti. Hidupmu bukan sia-sia. Tapi hidupmu berguna. Hidupmu bukannya tidak punya dampak. Hidupmu akan berpengaruh besar. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Turning. Turning terjadi dalam hidup kita. Becoming. Yang tidak mungkin. Turning menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi. Bisa. Bahkan yang saudara. Yang tidak ada. Turning menjadi. Ada. Malam ini. Itu akan membuat transformasi. Turning. Becoming. Terjadi. Dalam hidup jemaat di tempat ini. Nah ini mujizat pertama. Yang dibuat oleh Yesus. Dari ayat yang kita baca ini. Kita bisa belajar. Prinsip-prinsip. Untuk mengalami mujizat. Dalam hidup kita. Saudara. Kalau anda mengerti prinsip ini. Setiap hari dalam hidup kita. Kita akan mengalami mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat. Setiap hari. Terjadi dalam hidupnya. Ini prinsipnya. Nah prinsip yang pertama. Untuk mengalami mujizat. Anda harus mengalami masalah. Anda harus mengalami problem. Anda harus mengalami krisis. Tapi satu berita baik. Saya beritahu saudara. Krisis akan menciptakan. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Masalah akan menjadi kesempatan. Tuhan bekerja. Membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Dalam satu pesta pernikahan. Bahagia. Happy. Seneng. Anggurnya. Habis. Anggurnya. Kurang. Saudara. Bagi orang Yahudi. Menikah itu harus ada anggur. Dan martabat harga diri gengsi. Satu keluarga yang mengundang. Itu ditentukan dari anggurnya. Nah saudara. Bagian yang terpenting. Yang paling berharga. Dalam pesta pernikahan. Itu kurang. Itu habis. Mak-mak kepo. Bisa heboh satu kampung. Bisa viral saudara. Bayangin memalukan sekali. Tuhan itu anaknya married. Anggurnya habis. Wih viral saudara. Mak-mak kepo bisa jadi viral. Pembicaraan aib. Memalukan. Kalau anggur habis. Krisis terjadi. Krisis terjadi saudara. Setiap kita bisa melalui krisis dalam hidup kita. Betul? Kita bisa melalui krisis dalam keuangan. Saya melalui banyak orang. Saudara kata kurang itu defisit. Defisit itu kurang. Kenapa kita melalui defisit dalam keuangan? Karena income dan outcome kita gak seimbang. Saudara ada banyak hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Melalui masalah keuangan. Kenapa? Gak balance. Gak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Dan salah satu penyebabnya adalah. Karena godaan kartu. Kredit. Hati-hati dengan kartu kredit. Ada lagi penawaran. 0% 6 bulan. 0% 12 bulan. Benar. Saya renovasi rumah. Tadi mau beli perabot harganya 5 juta. Gara-gara cicilan 12 bulan 0%. Jadi beli yang 10 juta. Saudara. Yang boros. Kartu kredit itu geseknya gampang. Yang susah. Jujur. Betul gak saudara? Apalagi sekarang ini ngeri loh. Sekarang kita belanja. Kita shopping. Gak usah ke mall. Tinggal online. Online. Orang online. Sudah orang jadi boros. Pencet belanja. Pencet belanja. Saya kemarin pelayanan di satu kota. Pendidikannya sudah cukup tua. Anaknya bilang. Om. Tolong tegur papi dong. Tolong nasihati papi. Saya bilang. Kenapa? Papi itu gila belanja online. Om. Tiap hari ada paket datang ke rumah. Tiap hari. Dia belanja. Saudara. Tiap hari datang paket. Kita bisa mengalami defisit. Kita mengalami krisis dalam keuangan. Kita bisa mengalami krisis dalam rumah tangga. Berapa banyak ibu-ibu kehabisan akal menghadapi suamimu. Sampai kau bilang aku bohuat deh. Gua bohuat dong. Ngadapi lagi kayak lo. Gak tahu lagi pasti gimana. Ada berapa banyak ibu-ibu orang tua habis kesabaran. Terhadap anak. Kita bisa krisis. Kita bisa mengalami defisit dalam hidup kita. Tapi apapun krisis yang kau alami. Apapun defisit kekurangan yang kau alami. Apapun masalah yang kau alami. Itu menjadi kesempatan mukjizat terjadi dalam hidup setiap kita. Saudara benar. Krisis itu bagi saya baik. Kenapa? Karena krisis itu di tengah-tengah krisis kita akan merasakan mengalami anugerah Tuhan yang besar. Kita mengalami kasih karunia Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kalau semua oke, semua lancar, semua baik. Kita merasa kita yang mampu. Kita merasa kita yang bisa. Ini gue nih. Ini hasil gue nih. Ini nih. Gue kerja keras nih. Kita merasa this is me. Betul gak? This is me. Betul gak saudara? Ini kerjaan gue. Ini prestasi gue. Ini hebatnya dong. Kalau krisis, oh kita kekuatan gak bisa buat apa-apa lagi. Di situ kita bilang, ini pekerjaan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Justru krisis akan menjadi kesempatan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Andugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dalam hidup kita. Sehingga kita gak bilang lagi, ini gue. Ini bukan karena kekuatan saya. Tapi ini karena pertolongan Tuhan. Dalam hidup saya. Justru di tengah-tengah krisis, kau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Apapun masalah yang kau hadapi, saya sangat yakin dan percaya. Kasih karuniannya cukup bagi setiap kita. Salah mikirikan kamu bilang, kasih karuniannya cukup untuk kamu. Kasih karuniannya cukup untuk kita. Yang kedua, krisis itu bagus. Krisis itu akan memproses kita. Menjadi orang-orang yang hebat. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Sudah benar. Orang hebat itu dilahirkan dari krisis. Benar. Orang hebat itu dilahirkan dari krisis. Orang itu kreatif. Orang kreatif. Bukan karena dia pintar. Tapi orang kreatif karena kepepet, sudara. Benar. Orang kreatif itu karena kepepet. Kalau kepepet enggak ada rotan. Akar pun jadi. Orang bisa puter otak, mikir itu luar biasa. Kenapa kepepet? Krisis itu melahirkan orang-orang yang hebat. Pelaut yang handal. Tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Tapi pelaut yang handal. Dilahirkan dari apa? Laut yang bergelora. Yang berubadai. Lagilah pelaut yang tangguh. Dan saya berdoa. Jemaat interkon. Jemaat yang tangguh. Yang luar biasa. Bukan mental cemen, sudara. Karena diproses dalam penderitaan. Diproses dalam krisis. Kita akan jadi orang yang kuat. Jadi orang yang luar biasa. Jadi orang yang tahan banting. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya sedih mendengar berita. Salah satu jemaat. Anaknya bunuh diri. Terjun. Dari lantai 4, sudara. Saya prihatin loh. Saya simpati banget. Tidak bisa rasakan hancurnya hati orang tua. Kenapa? Anak-anak sekarang tidak pernah mau melewati proses. Anak-anak sekarang maunya instan. Maunya cepat. Maunya hasil. Saya mau beritahu bro-bro, sister-sister ini. Tidak ada hasil tanpa proses. Tidak ada cara cepat kaya. Tidak ada cara cepat terkenal. Tidak ada cara cepat sukses. Tidak ada. Anak sekarang maunya serba instan. Maunya serba cepat. Zaman sekarang sebuah serba digital. Apa? Digital. Kita saling khotbah. Saya foto ini. Tidak ada. Foto ini. Terus saya posting di Instagram saya. Follow Agus Lutan ya. Nah sudara. Saya posting di Instagram saya. Begitu saya posting sekarang. Detik ini juga. Seluruh dunia tahu. Pendeta Agus Lutan sedang khotbah di GBI. Intercon. Canggih banget. Langsung detik ini. Di saat yang bersamaan orang tahu. Zaman sekarang anak muda zamannya digital. Saya perhatikan. Banyak anak muda tidak ada proses. Bahkan maunya hasil. Sudara sekarang digital. Foto ini. Kita foto instan. Jepat. Langsung lihat hasilnya. Langsung lihat hasil. Kalau begitu tidak suka, delete. Foto lagi. Tidak suka lagi, delete lagi. Betul tidak? Keren banget. Zaman saya, zaman proses. Dulu kalau mau foto gak bisa digital. Pakai roll film, sudara. Siapa generasi roll film? Angkat tangan. Ketahuan dari umurnya. Nah sudara ya. Sudara benar. Om-om tante-tante bersihkan. Roll film. Sekarang gak kenal roll film. Digital. Luar biasa. Kami pakai roll film. Harus dijepret berapa kali? 36 kali. Gak bisa 3 kali dicuci. Gak bisa. Habisin jepret 36 kali. Kadang-kadang udah 15 kali habis. Gak tahu mau foto lagi apa. Kucing di foto. Karpet di foto. Bunga di foto. Semua di foto. Supaya habis 36. Sudah habis dijepret. Bawa ke tukang foto. Betul gak? Dicetak. Butuh 6 hari, 6 malam. Kita berdoa puasa, sudara. Supaya hasilnya bagus. Anda sekarang begitu jepret. Langsung lihat hasilnya. Langsung apa? Delete gak suka. Jaman dulu gak bisa. 6 hari, 6 malam. Nungguin 2 puasa. Ada 9 proses kimia. Untuk cetak foto. 9 proses kimia. Dan tidak boleh ada shortcut. Tidak boleh ada jalan pintas. Tidak boleh ada cahaya. Kena cahaya dia langsung. Proses. Begitu seminggu kemudian kita terima. Hasilnya belum tentu. Bagus. Tapi kami mengalami proses. Anak sekarang gak mau proses. Mau cepat kaya. Mau cepat kawin. Cepat, 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 cepat. Cepat dapat jodoh. Proses dulu. Proses. Saya menunggu 40 tahun loh. Mendapat wanita yang luar biasa. Yang menjadi istri saya. 40 tahun. Aduh kalau kita sabar dalam proses. Pasti dapat yang terbaik, sudara. Amen. Yusuf itu diurapi. Yusuf itu sudara dapat mimpi umur 17. Dia jadi raja muda umur 31. Berapa lama dia diproses? 14 tahun. Om Musa berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Proses. Tapi begitu proses selesai. Tuhan angkat hidup mereka. Menjadi orang-orang yang besar. Ada mau jadi orang cemen atau orang besar? Menderita dikit. Aku menderita. Aku menderita. Baru ulangan dikit. Aku mati aja. Aku mati aja. Baru diberi cinta dikit. Aku mati. Aku gak sanggup hidup tanpa dia. Hello. Jangan cemen gitu. Salah mikir dulu jangan cemen. Yang mental itu cemen kerupuk. Amen. Kita harus mental baja. Kita harus jadi pahlawan. Kita harus jadi orang luar biasa. Dan orang luar biasa dibentuk dalam krisis. Yang ketiga. Saya lihat. Krisis akan stretching iman kita. Krisis akan memaksimalkan iman kita. Sudah tempat nyaman imanmu gak berfungsi. Ketika semua baik amanmu gak berfungsi. Kalau suamimu jinak. Tiap malam pulang. Engkau gak butuh iman. Tapi udah tiga bulan gak pulang. Itu butuh iman. Kalau kau sehat. Baik-baik saja. Engkau gak butuh iman. Tapi begitu kau sakit. Gagal ginjal. Kanker. Di situ butuh iman. Hello. Iman. Betul gak? Yang stroke stroke. Tante-tante omong yang di luar. Yang di dalam. Itu butuh iman. Betul gak? Gak gampang. Ketika penghasilan kita naik. Kita gak butuh iman. Tapi begitu turun. 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 Di situ butuh iman. Ternyata bagus juga. Krisis men-stretching iman kita. Maria mengalami krisis. Pernika mengalami krisis. Maria cepat tanggap. Maria bilang anakku. Mereka kehabisan. Anggur. Maria melemparkan masalah kepada Yesus. Kenapa dia melemparkan masalah kepada Yesus? Karena dia percaya. Yesus bisa atasi masalah itu. Sudara masalahmu akan menjadi berkat. Masalahmu akan menjadi kesempatan mukjizat. Kalau kau percaya. Yesus bisa atasi masalah setiap kita. Masalahnya aku. Kau percaya gak? Kau percaya gak? Maka Yesus berulang kali katakan. Don't be afraid. Just trust me. Gak usah takut. Apapun masalahmu. Jangan takut. Percaya. Saja. Ketika imanmu naik. Ketakutanmu akan turun. Ketika imanmu turun. Ketakutanmu akan naik. Makanya kata jangan takut ditulis 365 kali. 365 kali. Sudah 365 kali artinya satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Berarti setiap hari kita harus berkata jangan takut. Percaya saja. Jangan takut. Percaya saja. Bilang kiri kalimu bilang. Jangan takut. Percaya saja. Jangan takut. Percaya saja. Yang kedua. Sudara Tuhan bekerja membuat mujizat berdasarkan waktu. Makanya Yesus bilang waktuku belum tiba. Sudah Tuhan menciptakan waktu. Dan Tuhan bekerja dalam waktu. Kita sebenarnya nanti bukan waktu kita. Tapi waktunya Tuhan. Waktu Tuhan. Nah Sudara saya mau beritahu. Tuhan menciptakan waktu. Dan Tuhan bekerja dalam waktu. Kita penghutbah berkata. Untuk segala sesuatu di muka bumi ini. Terjadi dalam waktu. Yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris bagus. He set the time. Jadi yang set waktunya itu Tuhan. Yang tentukan waktunya adalah Tuhan. Makanya orang yang sukses adalah. Orang yang bisa menghargai waktu. Kata waktu itu dua. Yang pertama kronos. Kronologis. Hari ini minggu. Besok senen. Nusa Selasa. Hari ini jam 6. Nanti jam 7. Nanti jam 8. Itu kronos. Kata yang kedua dari waktu adalah. Kairos. Kesempatan. Momentum. Nah yang namanya momentum. Belum tentu terjadi lagi. Belum tentu akan terulang lagi. Makanya Sudara jadi orang Kristen. Jangan sia-siakan momentum. Jangan sia-siakan kesempatan. Yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Berapa banyak hidup kita menyesal. Karena kita membiarkan momentum-momentum itu berlalu begitu saja. Berputar begitu saja. Sebab yang diberkati Tuhan. Orang yang sukses adalah. Orang yang bisa memanfaatkan setiap momentum-momentum yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada berapa banyak kita menyesal. Karena kita melewatkan momentum itu terjadi dalam hidup kita. Kita menyianyikan waktu kita. Sudara satu hari saya pelayanan di Surabaya. Saya dapat telpon kakak saya masuk rumah sakit. Waktu dia masuk rumah sakit. Sudah keluar masuk rumah sakit beberapa kali gak sehat-sehat. Saya bilang sama isi saya sayang. Nanti kita pulang ke Jakarta. Kita ajak dia ke dokter. Kita bawa dia berobat. Seberapa kita mampu kita bantu dia. Saya ingin dia sehat. Saya ingin dia sembuh. Nah selesai pelayanan di Surabaya. Saya kembali ke Jakarta. Saya sibuk banget. Sibuk banget. Dan dari rumah saya ke rumah kakak saya. Itu sekali jalan bisa tiga jam macet Sudara. Benar. Jadi saya pikir gak sempat. Saya telpon dia. Kak kamu cari dokter dekat rumah kamu yang bagus. Nanti saya transfer. Berapa biaya yang diperlukan. Dia gak respon. Waktu berlalu saya sibuk-sibuk. Satu hari saya terima kabar. Dia meninggal dunia. Aduh. Nyesek Sudara. Dia meninggal dunia. Bukan cuma nyesel tapi nyesek Sudara. Bukan cuma nyesel tapi nyesek. Nyesek. Aduh. Sayang ya waktu gak bisa diputar balik. Waktu selalu berputar. Kesempatan hilang. Kalau bisa diputar balik. Mungkin saya kembali di Surabaya. Saya jemput dia. Saya buat berobat. Mungkin memang nyawa di tangan Tuhan. Tapi paling tidak saya sudah berusaha melakukan sesuatu untuk dia. Makanya jangan sia-siakan waktu. Waktu di dalam Tuhan itu selalu sekarang. Kapan? Sekarang. Kalau anda mau bertobat. Bertobat. Kalau anda mau berubah. Kalau anda mau melayani Tuhan. Layani. Sekarang. Kalau anda mau menginjili orang. Layani kabar. Jangan tunggu dia sudah mati. Baru anda layani. Sekarang. Kalau anda mau minta maaf sama orang tua anda lakukan. Sekarang. Do it now. Waktu. Kesempatan mungkin gak datang lagi. Waktu mungkin gak datang lagi. Tuhan katakan sama Habaku. Visi yang kuberikan kepadamu. Pasti terjadi. Doamu. Cita-citamu. Pasti terjadi. But slow in coming. Datangnya pelan. It's mean artinya. Kita harus apa? Sabar. Salah mikirkan. Sabar. Pasti datang. Sabar. Pasti dijawab. Sabar. Sabar. Yang ketiga yang terakhir. Saya minta waktu sedikit. Yang ketiga. Anda akan melihat mujizat. Yang pertama. Kalau anda percaya. Di dalam masalahmu. Kepada Tuhan. Dia bisa selesaikan. Aku akan melihat mujizat. Yang kedua. Percaya waktunya Tuhan. Sabar. Menunggu waktunya Tuhan. Hargai waktu. Respect waktu. Kita bilang gini. Time is. Tapi kita gak menghargai waktu. Kita biarkan waktu berlalu. Begitu saja. Yang ketiga. Ikuti. Apapun instruksi Tuhan. Kemudian Maria bilang gini sama pelayan. Anak-anak. Apapun yang dia katakan. Lakukan. Apa? Lakukan. Sudara. Apapun yang anakku katakan. Lakukan. Sudara pelayan-pelayan ini hebat. Dia melakukan apapun yang Yesus katakan. Sudara. Banyak orang yang suka dengar firman. Suka dengar suara Tuhan. Tapi tidak pernah mau melakukan. Makanya mujizat gak terjadi. Terobosan gak terjadi dalam hidupmu. Ada mau ngulai mujizat. Apapun yang Tuhan gerakkan dalam hatimu. Apapun yang Tuhan katakan. Do it. Lakukan itu. Terobosan. Dan mujizat. Akan terjadi dalam hidup kita. Iman pelayan ini luar biasa. Yesus kasih instruksi spesifik loh. Isilah penuh dengan air. Penuh. Harus penuh. Gak boleh tiga per empat. Kenapa gak boleh tiga per empat? Kalau tidak penuh berarti ada ruangan kosong. Betul gak? Ada space yang kosong. Kalau ada space yang kosong. Maka yang masuk itu keraguan-raguan. Yang masuk itu kebimbangan. Dan kalau ada keraguan-raguan dan kebimbangan. Mujizat tidak akan terjadi. Harus penuh. Harus kiri kamu. Penuh. Penuh. Diisi dengan air. Siapa mau tanya. Mungkin gak air jadi anggur? Lumra gak air jadi anggur? Sudah lah dalam proses winery. Proses anggur. Itu gak boleh ada air. Gak boleh kena air. Rusak. Gak mungkin air jadi. Tapi hebat. Pelayan-pelayan itu taat. Dia lakukan seperti yang Yesus katakan. Dan mujizat terjadi. Air. Menjadi anggur. Satu hari saya khotbah di sumber gereja. Setelah saya khotbah. Saya duduk. Panitia pembangunannya presentasi. Mereka mau bangun gedung. Lagi bagaimana bentuk gedungnya. Biayanya. Saya digerakkan roh kudus. Untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan itu. Saya cuail isi saya. Saya bilang. Saya harus sepakat sama dia. Saya bilang sama isi saya. Sayang. Gimana? Kamu setuju gak? Kalau kita menabur. Bagi pekerjaan Tuhan ini. Isi saya bilang. Ya. Saya setuju. Saya juga digerakkan roh kudus. Saya digerakkan Tuhan. Let's do it. Nah waktu saya tanya isi saya. Mau kasih berapa? Dia tulis sejumlah nominal. Yang buat saya shock saudara. Karena itu hampir semua uang. Tabungan kami saudara. Saya bilang sama isi saya. Ini bukan roh kudus. Ini roh kudus. Ini emosi. Ini kedagingan. Kita tinggal 200 ribu. Mau makan apa? Tapi isi saya cuma bilang do it. Lakukan itu. Saya taat saudara. Saya transfer sejumlah uang. Dua minggu kemudian uang cash kami habis. Saya ke ATM untuk ambil uang. Sisa 200 ribu buat belanja. Waktu saya ke ATM. Saya cek salto. Saya kaget saudara. Salto saya itu banyak. 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 Banyak banget. Semua hidup saya gak pernah punya uang sebanyak itu. Saya pikir jangan-jangan dimani laundry ini. Saya ambil nanti saya ketang ke polisi. Akhirnya saya batalin. Saya kembali ke mobil. Isi saya bilang mana uangnya. Saya bilang gak ada. Saya gak ambil. Kenapa? Wah kita banyak banget. Jangan-jangan dimani laundry. Selain gini. Kita ke ATM yang satu. Supaya gak saya kegeeran. Kita cek turun dua-dua. Begitu kami dua-dua cek informasi saldo. Jumlah uangnya banyak. Disitu kami nangis saudara. Karena sumber hidup gak pernah punya uang sebanyak itu. Orang kampungan banget ya saudara ya. Akhirnya dengan uang itu saya bisa down payment untuk beli rumah. Nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin anda tanya. Pak. Dari mana itu uang? Uang itu saudara seminggu sebelumnya ada seorang anak muda. Saya gak begitu kenal. Dia tanya nomor rekening saya. Oh kalau tanya nomor rekening. Sekarang saya bisa kasih jawaban. Karena saya hafal saudara. Tapi banyak orang tanya nomor rekening. Tapi gak ada yang transfer saudara ya. Tapi anak muda ini transfer. Sejumlah uang yang sangat besar. Saudara saya terharu sekali. Sekali yang menyesal. Kalau tau kayak gini endorse ribu ini pun gue transfer juga. Supaya dapat lebih banyak lagi. Nah saudara. Ketika kita do it. Kita lakukan. Apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita. Walaupun itu gak mungkin. Walaupun itu gak lazim. Walaupun itu mungkin kau pikir. Kau pikir gak mungkin. Kau lakukan. Kau akan melibu cisa. Jangan pikirkan. Jangan rasakan. Kalau saya pikirkan saya gak akan memberi. Kalau saya rasakan saya gak akan taat. Jangan pikirkan. Jangan rasakan. Tapi lakukan. Salah mikirkanmu. Lakukan. Saya mau lihat mujizat terjadi. Yang pertama masalah. Yang kedua. Waktu. Yang ketiga. Ikuti instruksi Tuhan. Air akhirnya berubah menjadi anggur. Sedikit waktu lagi. Nah saya mau kita tanya. Coba kita pikirkan. Kapan air itu berubah menjadi anggur. Tuhan Kak Kristal. Isi tempayan dengan air penuh. Isi dengan air sampai penuh. Cedoklah. Bawalah ke pemimpin pesta. Dan waktu pemimpin pesta mencicipi. Wow. Keren banget. Anggurnya manis banget. Sudara. Nah sekarang kita mau coba investigasi. Kapan air itu berubah menjadi anggur. Kok diam ya. Kita gak lagi natalan ya. Gak lagi malam kudus ini senyap. Sudara. Kapan air itu berubah jadi anggur. Waktu. 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 Halo. Waktu dituang. Waktu dituang. Diisi tempayan. Berubah jadi anggur. Apa lagi. Waktu dicicipi. Dicicipi tadinya itu air. Waktu dicicipi. Manis bro. Anggur loh bro. Betul gak. Waktu dicicipi bisa. Kapan lagi. Kapan air itu berubah jadi anggur. Waktu tadi diisi penuh. Waktu dicicipi. Waktu. Waktu apa. Waktu. Gak dibagikan nanti. Dicicipi aja. Belum dibagikan. Kapan. Waktu kapan. Dicedok. Betul Pak Bernard. Waktu dicedok bisa berubah jadi anggur. Kapan lagi. Tadi waktu diisi. Waktu dicedok. Waktu dicicipi. Apa lagi. Jangan lihat saya. Jawab. Waktu kapan. Dibawa. Betul gak. Nah ini orang-orang kepo semua. Sudara. Sudara. Kapan prosesnya. Dan bagaimana prosesnya. Itu bukan urusanmu. Orang-orang kepo. Itu urusan Tuhan. Bagaimana prosesnya. Itu urusan Tuhan. Kapan prosesnya. Itu urusan Tuhan. Yang kau tahu cuma. Air berubah menjadi anggur. Mokjisa. Terjadi dalam hidup kita. Bagaimana prosesnya. Itu bukan urusan kita. Kapan berubahnya. Bukan urusan kita. Yang penting mujisan. Hasilnya. Terjadi. Dalam hidup setiap kita. Air. Berubah menjadi anggur. Dan Tuhan akan membuat. Perubahan demi perubahan yang dasyat. Luar biasa. Terjadi. Dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita doa sama-sama. Haleluya.